Serius, aduh, jadi pasirkan di kata-kata Sumpah kak Mas, itu tim kreatif bukan saya Iya, gue gak Kesana mah Enggak, gue juga gak mau Enggak, enggak, itu cipung loh yang Ini gimana nih, gak ada yang mau buka Setelah minggu lalu pras teguh disini dan dia bilang gak akan pamit dari CTD Clips Nah, ini dia adalah acara ini hari ini adalah alasan kenapa dia pamit Karena ada saya yang akan menggantikan disini untuk acara pras teguh yang Apa judulnya itu? Apa sih judulnya? Gak tau saya juga judulnya itu Kurang-kurang-kurang terdengar lah Dan sekarang ini acaranya saya yang ambil alih Ini akan ditayanginnya di channel utama ya Gak di CTD Clips Enggak ya? Gak tau pak Gak tau Gak tau, kenapa saya sendiri sekarang disini? Saya yang nama sendiri disini Kalau acara babak, ini acara mas Gil Oh gitu? Iya, iya, iya Kan akan mendobrak Mendobrak apa? Pintu Oke Jadi sekarang sudah ada bersama saya, tamu saya nih Silahkan perkenalkan diri, kamu siapa? Oh gak diperkenalkan dulu kan Saya gak kenal soalnya Oh gitu beneran Oke, saya minta tamu acaranya Gilbas, Gilang Baskara Nama saya Levi Dan satu lagi Cika Princiska Oh ya Kita yang berharap banget tampil disini Iya sekarang Cika bajunya ijo-ijo tua Si Levi juga Kacamata juga ijo tua Oh iya Iya ini sekarang lagi ada ini ya Hari ijo tua Apa karena ini kita syutingnya sudah menjadi di Mabes sekarang ya Oh waduh Tidak apa gimana Wah Waduh Enggak ya Siap Ijin Oh ijin Iya, 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 iya Bagus, bagus, bagus Tapi ini kenapa saya sendiri sekarang disini Ini acara saya sekarang Acara anda kenapa? Iya Oh iya Kami bintang tamu Oh, ha? Kami bintang tamu di acara anda Oh saya hostnya Iya kan anda punya acara untuk menggantikan Prastegu Prastegu yang punya acara terkeluarin Kapan tuh? Prastegu cuma ngundang komik-komik doang gitu kan ya Padahal di PWK dia juga ngundang komik-komik Sama aja Dan gue belum diundang lagi kesini Kemana? Ke acara dia yang disini Udah bungkus Iya, belum diundang udah bungkus Iya, barang-barang gitu Gitu lah Gitu lah Gitu lah Jadi jangan berharap Lo tau kan Dari sebuah kalau misalnya TV nih Acara yang lama itu caranya bagus Iya Misal Unwanted birthday Udah 26 episode Di Closeded Club bertahan Iya Kayak namanya orang alasan ya Gue keluarin karena gue ada channel lain Masa Noah Bungkus aja dia Bungkus itu Kalau di TV tuh Acara kayak gitu Tanda-tanda mau bungkus Iya ratingnya rendah banget Apalagi tadinya sering Jadi berkurang Jadi berkurang Kan tadinya sering kan Jadi Sabtu Terus jadi Dibungkus Langsung Asal produser masih gitu Sama kalau acara udah mulai jalan-jalan keluar Wah itu udah Kalau nanti lagi ada acara Unwanted jalan-jalan Nah itu udah mau bungkus Itu pertanda udah mau bungkus acaranya Misalnya kita tiba-tiba kunjungan kemana Kedupan Kedupan Itu tanda udah mau bungkus acara TV Tapi kemungkinan Dari acara kita sendiri Kita sebagai personal Unwanted Itu gak akan bungkus Oke Kalau gitu saya ingin tahu lebih banyak soal Unwanted Podcast ini ya Sebenernya itu acara apa sih gitu Mungkin siapa yang bisa menjelaskan dari Levi atau dari Cika Apa acara apa kita? Sebenernya sih Ini kan baru Unwanted tuh ada dari udah berapa bulan ya? Udah lama banget Udah di atas 20 episode 26 episode Oh udah Kali seminggu Seminggu sekali Itu 4 26 bagi 4 Sekitar 8 bulan Mungkin 7 7 Udah lumayan lama juga ya Udah lumayan Apa pertama kalinya Kenapa kalian Anda bikin Unwanted Ide siapa? Idenya Awalnya kan kita Waktu itu sering pulang bareng Amal Kakak Gilbert Enggak dong Saya kan host ini Saya gak pernah pulang bareng kamu Oh iya Gak boleh Saya gak boleh jual nama Jadi awalnya itu Saya gak pernah pulang bareng kamu loh Aku sering pulang bareng Amat Tia Terus waktu itu ada Juju juga Baru itu kan Bertiga Kita sering ngobrol di mobil gitu Seru juga nih ngobrol-ngobrol bertiga Apa kita bikin podcast aja ya Tapi gak kepikiran buat Podcast yang ada videonya gini Hanya pengen voice-nya aja Kayak di Noise Atau Spotify Setelah macam Kayaknya gitu aja Kita jual nih ke Noise Atau apa Karena seru banget kita bertiga Yaudah Bisa-bisa ngomong sama Pak Letko Ah Tituler Iya Ijin Pak Waktu itu udah manjutnya itu Karena udah feeling Ijin Pak Letko Masuk Belum duduk tuh Berdiri aja Duduk Oke siap duduk Ijin Pak Saya ada ide nih Laporan ini Mohon arahannya gitu Kita mau bikin podcast Kenapa Ya bisa dijual sini Enggak Coba dulu Di ruangan kosedur Wah anjir Di ruangan saklar Di ruangan ini Saklar Saklar Ada saklar Memang ada Ada saklar Ada saklar kan Ada saklar Ruangan saklar itu gitu Iya gak enak kan itu Udah Close the door banget Iconnya emas Enggak Kalian harus coba disitu Trialnya ya Iya Tapi bahasa apa ya Lo jangan sembarangan podcast Walaupun akhirnya sembarangan juga kan Awalnya karena Lo bahas Yang gak pengen gue bahas Ya contohnya Perkosa biawak Ngapain gue bawa sih Close the door Inti Gue bahas tuh Karena kalian sebagai produser-produser bertiga Itu Awalnya kan kita cewek-cewek Ya udah Ah bertiga gak ada tektokan ini Masuklah airin Situ awalnya Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Kayaknya kalau gak ada Tambahan cewek lagi Kita masuki Ada namanya gilis Gilis namanya Ah lima nih Ah lagi-lagi Eh cipung juga Ada cika-cika Cika Pungsiono juga kayak Followersnya banyak di Instagram Banyak fans Iya Masukin lagi Tapi semuanya masuk Akhirnya Nisa masuk Semuanya Semuanya Bang Holi Semua terkenal disini Tadi kan Saya denger Kapun bilang Sering ngobrol Ngobrol-ngobrol Terus kayaknya seru nih Ngobrolan kita Tau dari mana Ngobrolannya seru Itu kan kalian nilai sendiri Menilai diri sendiri Menilai diri sendiri Untuk kita sendiri Untuk membuat diri sendiri Karena kita Tidak butuh penampan Tapi apakah penonton Bilang ini seru Coba komen di bawah Enggak 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 Intinya bos kita itu Mempersilahkan kita Untuk mengekspresikan diri Gitu Tapi gue tau ini bukan Kayak mengekspresikan diri Jika lo Ternyata kan Awalnya banyak Viewernya Langsung 300 juta Gitu kan 300 juta? 300 ribu Bos pasti gini Kayak ini oke juga nih Mereka bukan artis Siapa nih mereka Siapa ini Pake-pake baju badut Awalnya tuh dulu Oh iya Pake-pake baju boneka Pake hitam-hitam Oh ada dress code nih Ada dress code tiap minggu Kan tau tuh bos kita Cina Ini mikrofonnya gini Ladang nih Ladang nih Gaji juga gaji sendiri nih Mantap nih Asal tidak mengganggu kerjaan dia aja Biarin aja Gue pikirannya Soozone itu ya Soozone itu Gue Jadi udah lanjut gitu Karena gak ada gaji tambahan ya Untuk bikin acara ini Kita gak pernah ada perjadian itu di awal Karena kita duduk dengan memakai alat ini Oh iya betul sih Bahkan lo kebayang gak ini sewa Orang lain gak bisa nih Iya bener Gak bisa bener Prabowo cuy RI2 Duduk situ ya Duduk disini Lo gunain buat lo Ngomongin Gak jelas ya Menurut gue itu udah apresiasi sangat Betul Privilege Keren Anda merasa Anda tuh Di istimewakan ya Di istimewakan Padahal mah biar hemat budget aja Orang gak dibayar lagi Nah itu Ada konten tambahan Ada perlu keluar budget Iya Bener-bener Masuk akan sih sebenarnya Tapi yang masih pilihan Tayangnya di CTD Clips siapa? Kenapa gak bikin akun baru gitu? Karena CTD Clips itu kan udah dulu Udah ada konten-konten sebelumnya kan Apa isinya tadinya? Saya tidak tahu Agus kayak ya No Agus No Party Itu kayaknya dia berkonten disitu deh Oh gitu Ada short juga ya kan Tapi kan lo tahu acara kalau cepat bungkus Gak laku kan Emang persaingan kita begitu Luang nih bungkus Ke acara gue gak bisa bungkus Udah masuk dari situ Ya udah lanjutin aja nih Gitu Udah ada penonton Awal-awal tayang Lah ini kan No Agus No Party Kenapa ada cewek-cewek anjing ini Enggak udah bilang cewek-cewek anjing? Ada gue doang yang dibilang Itu kopi kuning anjing Gitu Gue kayak tertekan gue ke mental gue gak kuat Karena lo kan dari daerah datang ke kota Nyari pengharapan kerja Pas baca Tisu-tisu Kasih tisu Tisu-tisu Gue langsung Gue langsung ngomong sama emak gue gini Gak kuat aku di industri ini Jakarta begini ternyata ya Jakarta keras Emak gue bilang Emang kayak gitu semuanya Gak ada yang mulus perjalanan anak Ya tapi aku gak sanggup di komen-komen di heads gitu Sumpah Yang itu rambut pirang keluar aja Garing jayus Terus kenapa gue selalu Pinter kalian netizen pintar Gue sedih benar-benar Terus Kenapa cipung Selalu bilang gue untuk mau uji aja Pung Apakah kekurangan Levi bacot kan ya Wah netizen tuh Menitnya dipandain Setuju Pinter netizen pintar Dikasih menitnya Di tag menitnya Menitnya si Levi bacot Iya Bagus-bagus Terus gue di fitnah-fitnah kak Gue dibilang narkoboy Gue dibilang gizi buruk Dibilang so asing Bener semua tapi ya Bener Udah 26 episode Gue tuh selalu di head Terus gue mikir Apa gue Keluar aja ya dari Unnoted itu Terus kenapa gak? Gak mau tetep kayak Ya udah lah ya kan gue Karena ada orang gitu kak Baru udah di benci-benci Nanti dia maju aja terus Karena banyak yang gitu Iya tapi sampai sekarang kan Anda masih dibenci kan Belum ada yang suka Sudah 26 minggu dibenci terus Iya 26 minggu dibenci terus Masa gak sadar diri? Ya besok Di berikutnya gue akan Kayak gak ada deh Gue akan mencoba dulu Ketika Gue gak Ketika komennya Gak ada yang nyariin gue gitu Bagus nih Levi Banyak yang komen kayak gitu Bagus Levi gak ada Misalnya 4 episode bagus Ya gue kayak pamit gitu Gue bikin podcast sendiri Di channel itu Oh Ini Levi nya yang akhirnya Bungkus kehadiran Oh dia sendiri ya Gue bungkus kehadiran Bukan bungkus program Tapi gue akan tampil di Channel utama Klaus Betul Sebagai? Sebagai yang nganter Bukain botol kan susah Kadang-kadang tuh Mau minum nih Benerin mic gitu Oke Sekarang saya ke Cika Kalau Cika awalnya gimana Diajak ke Unwanted Podcast? Karena gak ada orang awalnya Ini Dari episode 1? Enggak Enggak awalnya Awalnya tuh sebenarnya Mau memperkenalkan Tim-tim yang ada di close the door Ikutlah saya disitu Itu asal mulanya Terus besok-besok Eh pung-pung ikut Pung-pung ikut Gitu yaudah Tapi mau Mau aja? Ya mau Kenapa? Karena gak ada orang lagi Maaf ya Lepi Oh sebenarnya agak terpaksa Oh emang sesu zone itu ya Agak terpaksa Lo kan tadi lu bilang Disini semuanya susun-susunan Oh iya setuju Eh hidup itu guys Gak boleh gak susun Karena? Masa pernah sampaikan buruk terus hidup? Gak harus Nah iya harus Gak ada orang baik di dunia ini Iya Bener Gak boleh Harus ada selalu ada susun Kalau gak kita tuh Bakal ditipu orang terus harus dimanfaatin orang terus tapi kenapa akhirnya mau diajak lepi kesini terus? gak apa-apa apa sih? kenapa? masih asin minum air laut coba sih gue itu tuh air biasa tuh Cika eh gak loh, gue gak asin loh asin banget eh ini mau tau ya, tadi gue sebelum mulai udah minum air garam terus ganti sama air putih jasa gue pikir gue percaya banget, itu kak jangan pernah percaya sama orang gak ada orang yang baik di dunia ini tolong jangan marah jangan di ruangan ini belum pernah ada yang marah-marah aku udah memaafkan di ruangan ini tidak boleh terlalu marah-marah ada yang ketawa-ketawa tuh di situ gue ketawa kan Dek gue udah kali minum asin, gue gak tau ini manfaatnya apa ini asin banget, oralit bagus cairan oralit untuk perut eh sumpah gini, kalian gak tau kan kalian benci-benci gue, gue tuh kurang ajar orang ke saya sudah dong, saya lagi ngobrol sama Cika Cika tadi, ganggu loh iya anjing kenapa Cika asin juga enggak, masih di lidah gue tadi yaudah tenang, saya lagi ngobrol sama Cika bisa diem dulu gak anda saya matiin mikirnya nih nanti oh iya, tapi abis itu disini terus seneng seneng, karena lama-lama seru senengnya karena ngobrolnya atau karena tidak ada yang hujat di komen emang sama ini gak tau ada yang hujat gue gak sih gak ada, cuma cintanya coba lebih deket ngomongnya aku asin micnya lebih deket ke tembok maksudnya anda mundur misalnya apa pertanyaannya? Cika suka ada yang hujat gak? kalau anda kan sering tadi dibilang bacot lah gak ada, Juju, Cika, Tia, Ayrin ada namanya gilis itu cinta banget orang semua dicari-cariin pokoknya yang dibenci itu hanya Levi apa sih, garing banget anj gitu tapi gak ada ING nya anj anj aja anj terus gue kayak, eh mana tau dia bukan ngomong anj maksudnya mau unj gitu cuma salah aja kan harus berperasangka buruk kan harus berperasangka buruk oh iya bener yang pirang-pirang tuh keluar makanya besok rambut lu jangan dipirangin susah ya yang hitam keluar tapi kalau satu orang tidak suka masih mending, tapi kalau setiap episode anda dibenci terus dihujat harusnya anda introspeksi harusnya gue sadar ya gak usah masuk lagi kenapa lu masih disini iya besok karena kalau gak ada Levi gak ada yang ngebacot oh pernah gak episode tanpa ada Levi, pernah kan? pernah gak sih, enggak pernah masa sih, yang mana kalian sama Dustin Bieber sama Dustin emang gak ada Levi gak ada itu, gue udah kayak anjir gue udah disitu tuh oh lu telat datengnya yaudahlah ya wah gue yang call Dustin Dustin gitu bertemu terus saya bilang, kenapa tidak anda masuk saya telat gitu eh tapi waktu itu malah rame yang nonton bener gak gue? pas gak ada gue iya terbukti sekali ya lu bilangnya ada Dustin ya Wi country oh iya 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 ternyata orang lebih seneng denger ngomong anehnya Dustin ya dibanding ngomongan normalnya Levi bener lah iya 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 iya, ternyata lebih seneng ngelihat Dustin ngomong aneh ya iya 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 it Dia batuk, orang seneng ya, denger dia kehabisan nafas dibanding Levy yang bacotnya, orang nggak seneng. Tapi lu sebenernya, Cika seneng nggak ada Levy di Unwanted, apa nggak juga nggak seneng juga? Gua sih seneng, karena ya itu dia, kalau nggak ada Levy tuh nggak ada yang ngebacot. Semuanya Levy yang ngebacot gitu, gitu-gitu-gitu. Dia yang ngasih pertanyaan, tapi pertanyaannya semuanya ngejebak kayak gitu. Ini kita menghakimi dia ya. Jadi sebenernya tuh Levy tuh ini juga ya, cukup penting. Punya peran penting sebenernya di Unwanted ini ya. Sebenernya di Unwanted, iya. Pada netizen tuh, biar pada tau tuh yang menghujat Levy. Ibaratnya kalau di TV tuh mungkin gue udah bilang keset-keset gitu loh. Keset nggak sih nggak ya? Enggak lah. Enggak, keset lebih ke tanah. Tanah yang percacing. Tanah yang lumpur itu loh, yang kotor. Habis konser, hujan gitu. Iya, iya. Lu kayak gitu. Mungkin di mata netizen ya. Di mata netizen. Itu di mata lu harusnya. Di mata gue ya. Maaf, maaf, maaf. Saya akan nanyaannya. Di acara dia dihina juga nih. Iya, iya. Dan menurut kalian berdua nih, apakah acara Unwanted ini akan panjang umurnya nih? Panjang sekali. Panjang. Kenapa? Karena gue yakin banget, orang pengen tau dibalik selalu cerita kita yang nggak penting. Eh, asal tau. Apa? Kita bukan artis. Kita bukan siapa-siapa. Trending. Oh iya baru ya kemarin. Trending yang kemarin. Oh iya. Dan lu tau gak? Itu isinya cuma Pante doang. Hmm. Pante kan nggak umum kan bahasanya. Maksudnya? Ya udah ngomong aja kenapa sih saya hostnya? Kok ngatur? Itu tim saya, itu tim saya disitu. Distract sama ada. Ya udah ngomong-ngomong aja. Iya. Nah ini tangan. Itu apa? Ehm. Ehm. Udah ngomong aja dulu. Jadi gitu. Pas kemarin trending. Ternyata kapan. Isinya cuma Pante doang. Ngomong dulu. Isinya memang Pante doang. Iya. Di podcast yang kemarin, tapi trending. Trend. Kayaknya gue gara-gara. Gak takut. Gak dapat. Ngomong dulu. Gak. Piling gue nggak enak. Gue takut deh. Gue nggak suka deh acara-acara ngerjain kayak. Enggak. Ngomong dulu. Enggak. Mas Solis nih nggak mau ngomong nih. Orang nih gimana sih? Orang bintang tamu masa nggak mau ngomong? Eh semua. Pernah nggak di close the door ada bintang tamu nggak mau ngomong? Ngomong kan? Tapi jangan gitu-gitu. Enggak. Makanya diem dulu ini. Makanya gue tahan. Eh. Gue nggak suka. Enggak. Gue nggak suka datang kesini. Padahal. Emang lu tiap hari datang kesini. Gimana sih? Kan ceritanya. Iya, iya. Jadi di yang podcast terakhir walaupun kalian bukan siapa-siapa tapi trending. Trending. Padahal. Eh biasa bintang tamu tuh ada briefingnya dulu di awal. Nggak ada. Itu kan di TV. Itu bukan acara TV. Gue tau kan. Eh nggak suka deh. Apa sih? Kayak TV. Kayak pir. Iya, iya. Yaudah. Tadi gimana episode yang lalu padahal isinya cuma pantai-pantai doang. Pantai kan nggak bahasa umum kan. Bener. Tapi orang nggak tahu itu bahasa kasar. Iya. Maksudnya nggak bahasa universal. Iya. Tapi trending. Trending. Trending nggak berapa emang? 31. Oh iya. Iya. Oh. Kita bukan artis. Kita bukan siapa-siapa. Iya, iya. Cuman pantai doang. Terus bangga. Lu bangga tuh. Karena gue ternyata dengan 26 episode unwanted kita mencapai puncak yang lumayan. Hmm. Ya. Maaf nih. Kan artis banyak channel YouTube tuh. Hmm. Aduh. Semua trending. Iya, iya, iya. Waktu kemarin bisa trending siapa aja personilnya waktu itu disini? Sebutin Pong. Gue, Levi, Juju, sama Pras. Sama Pras. Enggak. Gue nggak yakin banget itu Pras yang bikin trending. Ngobrolinnya apa? Masalah apa emang? Pante. Pante. Juju Pante. Oh, ngomongin itu aja ya. Juju Pante. Baguslah. Di episode yang trending itu, apakah tetap masih ada yang menghujat Anda? Itu. Ada yang komen gini. Yang Mbak Juju tuh. Yang Mbak pake topi kuning. Kan gue pake topi-topi. Topi kain. Eh, topi kain ya? Topi. Topi. Apa sih? Topi. Topi Jepang yang kayak. Oh, kayak tentara Jepang itu ya. Topi trending gue. Iya. Yang kayak pororo. Iya. Pororo itu. Terus dia bilang kayak. Ini topi kuning. So keren waj. Oh, masih tetep ya. So keren waj. Jangan-jangan trending karena emang hujat lu kali isinya. Hujat Anda semua. Oh, berarti lebih banyak haters gue dibanding viewer yang terbaik. Iya. Tapi bagus dong. Gue emang bawa. Itu apaan sih? Tadi minta aku tau. Jadi ada apaan sih. Emang lu mau trending terkenal tapi negatif? Enggak. Gue gak suka itu. Karena gue banyak prestasi. Ya udah nih sebelum kita ngomongin kotak ini. Ada mau ngomong gak ke netizen apa? Misalnya udah dong stop hujat atau ya udah gak apa-apa hujat terus atau apa? Bagi gue apapun itu. Kalian berhak mengomentari. Karena kita punya hak untuk itu. Betul. Ya kalau lo. Ya udah lah gue sebagai artis yang. Cihanya. Keren. Keren. Sebagai public figure gue harus paham banget. Pantes episode lalu banyak pantenya ya. Kocok ini. Sebagai public figure. Sebagai public figure. Gue di kampung udah. Ketemu gue udah banyak banget foto-foto gitu. Oke oke. Jadi gak apa-apa buat netizen cuman ngomong. Yang suka ngomong hujat lo. Kan semua orang ada yang suka. Jadi sebagai lo mental lo harus nyaga gitu. Hak tiap orang ya. Masa kalau lo down setiap orang ngehat lo. Aduh gak asin. Gue kira. Gue kira. Aduh enak banget. Bohong padahal sebenernya asin kali. Terus dulu tahan kali. Gak jatuh kan harga diri lo. Kayak gue asin kan. Gue keluarin ya. Hei. Gimana tadi. Sebagai public figure. Sebagai public figure. Yang dikenal banyak orang. Tokoh masyarakat lah ya. Tokoh masyarakat. Jadi gue mikir kayak. Ya itu resiko. Si Cika kenapa jauh-jauh sih. Gue takut. Gue takut itu ulernya. Lalu ngomong dulu ah. Belum selesai. Ya tapi jangan gini-gini takut. Iya. Tadi geser ulernya. Gue ini kebawa dulu deh. Ya. Kok bawa situ kan gak bisa nengbusin nih. Gak bolong. Gak. Lu selesaiin omongan. Nanti gue baru kita ke kotak. Jadi gimana. Sebagai public figure. Gue orang kagetan. Iya. Iya sumpah. Gue kalau kaget nih gue marah banget loh. Gue gak suka dikagetin. Sumpah. Ini tangan gue udah dingin. Kok kaget gue dapet hadiah mobil. Gue gak mau. Ya udah. Cepet ngomong dulu. Buat netizen yang suka ngujet. Anda sebagai tokoh masyarakat. Public figure. Gue akan tau banget. Kita ada yang dibenci. Ada yang dibenci. Walaupun yang dibenci lebih banyak ke gue. Tapi gue kan sebagai seniman muda belkarya. Kayak. Asik. Gue kadang. Gue mau ngebelain. Gue tuh sebenarnya mau ngomong. Iya kita gak bisa membuat semua orang tuh bahagia. Tapi kok omongannya gitu ya. Gue jadi kayak malus gitu. Memang ngebel. Ini emang bacot. Bener. Sudah panjangan. Oke. Box dari. Dari mana tadi. Dari kreatif. Hei. Tim kreatif. Dari mana tadi nih. Boxnya. Coba itunya. Tulisan. Dari orang tercinta. Oh dari orang tercinta. Ya. Ini katanya kalau dari tim kreatif saya. Dari cerita dari. Dari Cika ya. Cika yang buka ya. Iya. Kan gue enak nih. Cerita ada cerita. Katanya ada cerita soal benda yang di dalam sini nih. Uang 5 ribu doang. Ada cerita. Ada cerita dari Cika. Tapi Cika yang buka ya. Tim kreatif ya. Wah enak nih. Parah lu. Silahkan. 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 Tentang uang 5 ribu. Buka dulu. Buka dulu. Katanya Cika ada kenangan atau ada trauma masa lalu tentangnya. Oh. Coba buka dulu. Buka. 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 Buka itu. Anjing kapan. Buka dulu. Serius. Aduh. Sumpah kak. Sumpah kak. Sumpah kak. Mas itu tim kreatif bukan saya. Iya gue gak. Kesalahan. Enggak. Gue juga gak mau. Enggak. Itu cipung loh yang. Ini gimana nih. Gak ada yang mau buka. Mat friend. Gak ada yang mau buka. Duduk lagi. Ini. Livy duduk lagi tolong. Enggak mau. Tolong nih acara kacau begini nih. Itu mainan plastik. Eh itu mainan plastik itu ya. Enggak. Makanya. Enggak. Kenci pun tadi. Enggak. Siapa tau ada cerita. Coba gue yang liat dulu deh ya. Biar adil ya. Iya anjing. Gue gak mau. Tangan gue udah dingin. Lu kan pernah sulap. Lu ramal dulu itu. Tangan gue udah dingin. Lu duduk dulu dong. Tamu masa berdiri-diri kata lu nih. Tempat RI2. Tempat Menteri siapa. Masa berdiri. Tapi RI2 gak ada dikasih kotak-kotak gitu. Dikasih. Kayak apa. Cuma ini. Cuma gak masuk kamera. Nah ini lah. Ya. Bukanya kamera. Kamera dong. Buka dong. Buka ya. Ini kiriman dari netizen. Kiriman dari netizen. Untuk Levi dan Cika. Tunggu tuh. Mana sih. Gak keliatan kameranya. Ini kan. Cuma buat prometer. Tuh kan. Gak suka. Gak suka kaget-kagetan. Sumpah. Gak mau. Tunggu sah. Itu. Aduh. Gak mau. Katanya ada cerita ya. Ada cerita kenangan masa kecil. Jadi saya sudah dapet dari tim kreatif. Baru Cika ceritain traumanya. Katanya dulu Cika waktu kecil tuh pernah tersesat di jalan. Lalu ditolong sama sekeluarga ke labang. Tunggu udah dingin loh. Tunggu udah dingin loh deh 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 deh. Eh Sumpah. Tunggu udah dingin. Jika. Eh. Jika. Eh. Cuma takut deh. Gak ini ceritanya. Gak gue aja yang ceritain nih ada ceritanya soalnya. Jadi Cika tuh waktu dulu pernah tersesat. Pung, Pung sini Pung. Di masa. Oh iya tutup dulu. Di masa. Jadi ini ada mainan kecowa dan kelabang. Isinya ada mainan kecowa dan kelabang. Jadi dulu di masa terkelamnya Cika tuh dia pernah tersesat sampai putus asa dalam hidupnya. Lalu ditemukanlah oleh sekeluarga Kelabang Menyelamatkan hidup Cip Lalu dibesarkan, dipelihara sama Cika bisa sebesar sekarang Oleh keluarga Kelabang Jadi bahasanya bahasa Kelabang Iya, iya, iya Oh gitu Pung Jadi Mbak Ibu angkat lu Kelabang Kelabang Karena Cika ditemunya siang-siang Kalau ditemunya malam-malam Kelabing Cip banget gue dingin banget Kalau ketemu lagi Kalau ketemunya di tengah-tengah Apa? Kalau ketemunya di tengah-tengah Kelabung Aduh Drop, drop say Drop say Seri, seri, seri Jadi ada cerita apa Cika? Tentang kecoa dan Kelabang Gue tuh punya Ada sebutannya gue Tapi lupa Namanya apa Sebutannya apa gitu Pokoknya intinya gue tuh Gak suka sama serangga Serangga apapun Wuh, jangan dikeluar Enggak Kan ini karet Ih, tetap aja Gue gak bisa Kayak beneran ya, Anci Ih, jangan, jangan Gue aja geli juga liatnya Iya kak jangan main-main Gue taruh, gue taruh bawah Jadi gue tuh waktu SD Gue tuh waktu SD tuh pernah Ditaro belalang Belalang gede Kok lo tau gak sih belalang gede tuh Kalau udah yang tua tuh kan udah kuning warnanya ya Serem, gue juga gak takut sih Iya Geli-geli Ditaro di bahu Waktu lagi jam istirahat Gue lagi duduk Kayak keliwon ya Keliwonnya si buta dari gue hantu ya Terus? Ditaro lah Lari-lari tuh gue Beneran gue lari Keliling lapangan Masih nempel? Sampai tuh belalangnya Terbang Terbang sendiri Karena gue gak berani giniin Pas terbang lu Angkat gak? Enggak dong Enggak dong Terus abis itu? Sejak saat itu gue jadi takut sama serangga Apapun itu Mau kupu-kupu yang dibilang orang itu bagus Segala macem Pokoknya Semua binatang yang berkaki jarum Berkaki jarum tau gak? Kakinya kayak jarum Yang misalnya jahit cip Gitu-gitu Itu gue gak bisa sama sekali Even sama mainan karet Kalau jarum super Takut juga? Gak beda Lu selalu takut sama serangga Kalau sama cintanya gak? Hah? Sama cintanya? Rangga dan cinta Aduh Serangga secinta Ya Allah Sosial sekali Oh itu Gara-gara itu Jadi Jadi kalau misalnya lu di rumah nih Di kamar sebenarnya ada kecowok lu Apa yang lu lakukan? Gue naik ke tempat tidur Dan gue gak akan turun Sampai tuh kecowoknya mati Gimana cara kecowok mati Kalau lu diemin? Iya kan lu gak bono Iya makanya gue teriak-teriak Selalu sedia itu dong Obat semprot? Even gue gak berani nyemprot Dia kalau ada obat semprotnya Ada kecowok Menurut dia nyemprot ke diri sendiri Gue aja yang mati Iya Masa nyemprot dari jauh gak berani? Gak berani Jadi gue pasti teriak Meminta nyokap gue lah Pokoknya siapa yang ada di rumah Kalau nyokap lu berani? Berani Gue gak takut sih Lu berani sama nyokap lu? Berani Dia berani sama orang tua Tapi gak berani sama kecowok Lebih berani sama orang tua Emang gitu dia Oh iya Karena orang tuanya gak kecowok Kan dia berani sama kecowok Enggak karena Cika besar tumbuh jadi anak yang pintar Dan sukses Jadi orang tuanya gak kecowok Iya karena kecewa Kecewa Sorry Kalau kelabang apa ceritanya? Gak ada? Gak ada Pokoknya semua hewan yang Tapi kelabang serem sih Kalau ketemu aslinya serem sih Apalagi yang di hutan itu ada yang gede Itu tuh kayak Kalau orang-orang Kalau berdosa di industriar gitu kan Dikelabangin gitu kan Bukan Biasanya ini Bukan kelabang apa? Klingkar Bukan Yang kalau Belatung Belatung Bayinya ngalet tuh kan belatung kan? Iya pake bangkanya sekalian Bangka belatung Belitung Ini satu Ini dua Belitung Hitung Hitung Kalau Levy ada Trauma apa sama Cika di masa kecil? Trauma apa sih? Kecowok? Trauma sama Cika Takut juga sama kecowok? Enggak Oh enggak Gue tuh cuman takut Netizen? Iya Enggak gue takut Jujur gue gak takut ya Kita ada surprise juga ya Katanya buat Levy ya? Udah Ada surprise juga ya? Enggak mau Gue udah dari awal ya Air garam nih Tangan gue masih dingin loh Gila Serius Bahkan dalam bentuk karet pun Enggak berani Tuh tangan gue dingin banget Enggak dalam bentuk karet pun Enggak berani Enggak berani Lu tahu gak sih Biasa tuh kalau misalnya Di tempat Di mal nih Ada khusus mainan Anak-anak Kan suka ada yang di keranjang Di tori keranjang Gede-gede Ada laba-laba yang gede Itu kan gak serem Gue takut sama itu Laba-laba beneran? Laba-laba karet Yang segini-gini Yang gede-gede Oh yang kalau di toko mainan itu Iya Yang kalau bisa dikecat-kecat tempuk itu Enggak berani? Enggak berani Gue pernah datang ke satu mall Sama cici gue Terus dia kira Mungkin gue takutnya Cuma takut cucuan doang Diambil lah itu Laba-laba gede Dari keranjang Terus? Dia ngejar gue Udah gue kelar-larinya Nama dia keliling mall Dikejar-kejar Pegangin Laba-laba karet Seru ya? Gak bisa gue Itu bener-bener setrauma itu Nah pesan buat Loh Loh yang di belakang sana Kalau orang takut Jangan dikaget-kaget Jangan ditambah Makin takut Tapi gue jujur Kak Itu gak suka dikagetin Ini gue serius ya Kakak gue tuh gak niat Ngagetin gue Dia cuma berdiri doang Dekat pintu gue kaget Sampai marah lempar Gue gak suka dikagetin Dia kan gak niat ngagetin? Iya Tapi gue kaget Lu kenapa berdiri di situ? Anjing kan bisa berdiri di mana? Kalau tiba-tiba lu dikagetin Sama misalnya sama pacar lu Dikagetin Will you marry me? Kaget dong lu Marah dong lu Udah lempar Lempar-lepar gitu Iya belum Gue gini Tapi kalau dia gak sengaja Gue gak marah Maksudnya Dia sengaja gue ngagetin Terus gue kaget banget Gue benci banget Berarti lu gak bisa dapet uang kaget dong? Enggak Iya bener Berarti lu gak ngagetin gue Karena uangnya ngagetin gue Gue marah Berarti lu bisa dapet uang Bilang-bilang Uang bilang-bilang Sama semua orang Ini rahasia Itu lagu siapa ya? Hanya antara Kamu dan aku Itu lagu apa ya? Alisa yang seribu Gue bukan itu ya? Gak tau lagu siapa ya? Gak tau gue Saya juga gak tau sebenarnya Oh iya Jadinya itu ya Ini kita sudah Dua jam kebetulan Durasinya Yang bisa saya dapet dari Obrolan kita nih Hari ini Apa yang bisa saya dapet? Intinya jadi kita tau Asal mula Unwanted tuh Apa sih ngapain dibikin gitu Terus tentang Levi Yang selalu dihujat Sama kalian-kalian ini Yang nonton Dengan Levi cerita gini Sebenarnya kami tidak berharap Hujatan itu langsung stop Karena itu kebebasan kalian Kalau dari saya sih pesannya Untuk demi kesehatan Levi juga ya Levi kan teman saya juga Kalau bisa lebih parah Jangan ditahan-tahan lagi Karena saya liat itu masih ditahan tuh Masih ditahan Masih anj Keluarin aja Yang lu pikirin Yang lu apa kayak Rambutnya Kacamatanya Bajunya Banyak kok macam-macam go Kelakuannya Kalau butuh DM saya saya kasih tau Apa aja yang bisa di-ejek Soal Levi Dan apa aja yang bisa dipuji Soal Cika Buat yang ejek gue DM-DM orang-orang terdekat gue Dia akan keluarin semua Gue yakin banget Mereka senang Tapi berarti sejauh ini Unwanted akan jalan terus ya Jalan terus sampai 3000 episode Karena nanti Unwanted itu ada go international Katanya tuh Kalau nyampe 1000 episode akan diundang di The Late Late Show Di apa? Jimmy James Corden The Late Late Show James Corden Unwanted Bener-bener Katanya abis ini Om Daddy Kalau mau podcast disini Ijin sama Levi dulu Lev saya mau close the door Boleh gak? Terus gue bilang Lihat dulu jadwal gue Nah itu Harus mendahulukan Unwanted dulu Itu ada bahan lagi Untuk makin menghujat Levi Menghujatkan saya Bener Dia kan mejak Unwanted Gak boleh gitu Yang hujat lu tahu Ketika lu satu episode Gak pakai kacamata Dia tahu Kok tumbuh Levi gak pakai kacamata Sumpah ternyata yang perhatian gitu Gue terlalu mau nangis-nangis banget Gue langsung adain Taziah di rumah Eh Taziah Maksudnya bukan Taziah Doa Doa gitu Syukuran Bukan syukurin 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 lo lagi Enggak Datang kesyukuran Bapak-bapak Syukurin gitu Dia bilang ini Levi mana ke kacamata lo Iya Dari tadi menyebut gue Ada berapa lah ya Iya Nanti dibalik yang benci tuh Banyak juga yang Tidak peduli sih Cuman ya Aneh aja Dari mana ke kacamata orang Enggak dia bingung Sebenarnya bingung Gue mau komen apa ya gitu Orangnya bingung Udah gak tahu lagi mau komen apa Iya Iya Jadi Jadi saya harap juga Arno-Arno-Arno terus ada ya Karena kalau enggak Mereka yang komen-komen hujat Kan mau komen kemana lagi Kalau Iya Ke gue aja Iya langsung ke Instagramnya lepi aja ya Kalau mau hujat Selepi likoti Boleh Tapi follow dulu Jangan hujan Kan ada yang hujan gak follow Makanya lu limited aja komennya Oh iya bener Lu close aja komennya Bukan-bukan dia close di limit Gak mau gue pengen banyak komennya Enggak Biar dia follow dulu Kalau di limit itu Orang harus follow Baru bisa komen Oh gitu ya Gak apa-apa gak follow Komen aja yang banyak gitu Oh iya komen yang banyak ya Komen hat-hat gak apa-apa Gua mental Mental Bajik Mental Adi Tahir dia Iya Gue mau duet sama dia itu nyanyi Oh iya Gue suka banget sama dia Gue suka filmnya Gue mau jadi aktor film dia Oh iya Gue memang suka itu Iya 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 Baik-baik Dia tuh seniman yang berkaryanya Oke Kak Sumpah aku Udah Bukan Karena lu bilang tadi Seneng sama Aldi Tahir Kita udah nyiapin Aldi Tahir Di dalam sini Bang Aldi Ada lagi live Lagi live sholat di TikTok Aldi Tahir mau baca keluar Kenapa nama Rekam posting Rekam posting Iya 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 Oke terima kasih banyak ya Sudah hadir di podcast saya ini Apa acara namu? Ini nama acaranya Naif Nama acaranya ini Your Best Teacher Is Your Last Mistake Oke The Good Father Iya itu nama acara saya Bebas songkir Tapi gak kebaca juga disitu ya Your Best Teacher gak kebaca ya Gak apa-apa bacain aja Oh gitu Kalau gitu nama podcast saya adalah Don't Wait For Opportunity Created Bebas songkir Bebas songkir The Create Inspirer Iya iya Itu dia Terima kasih ya Sudah Bisa-bisa gak usah dibaca gak? Ini kayak lagi di TK latihan baca A. Apple B. Budi Badak Aku adalah pemimpin Bukan Bukan pengikut Yes yes Oke terima kasih banyak ya Gak banget tuh gue gak pengikut Bisa gak? Ini pantusan dibilang bacot Oh mulu Gila kali Oke oke Oh iya Ya saya doakan Bisa di Belum pelang semua tuh kak Enggak saya doakan Bisa takut untuk gagal Bisa takut untuk mencoba Gue lempar deh ya Oke Saya doakan Unwanted Jalan terus ya Amin Biar kalian tetap ada tempat Untuk seniman muda berkarya Bisa terus ngomong disini Amin Saya doakan banyak yang nonton Amin Walaupun banyak yang hujat Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Semoga bisa trending lagi ya Harus Harus Terima kasih banyak Nanti saya undang lagi ke podcast saya disini ya Udah yang dua lagi Oh iya ini berdua Oh Irene sama Juju belum ya Nanti saya undang Saya ajak ngobrol soal Unwanted ya Iya Bisa undang dia juga Oke 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 Nisa juga Oke oke Terima kasih banyak yang sudah menonton kali ini Let's close this Don't wait for opportunity Created Untuk Unwanted Yang akan jalan terus 3000 episode Close the door Unwanted version